Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di setiap hudi youtube channel Video kali ini saya akan membagikan untuk teman-teman top 11 Tentang cara negoisasi pemain dan mendapatkannya Mohon dukungannya dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng Untuk lebih tahu tentang top 11 Di kesempatan kali ini saya akan membagikan untuk teman-teman top 11 Cara mendapatkan pemain yang kita inginkan dinegoisasi dengan sedikit token Untuk itu kalian harus bisa melihat secara keseluruhan dari pemain yang anda inginkan Contoh seperti ini teman-teman Kalian bisa lihat di menu transfer dan dinegoisasi Kalian harus bisa melihat umur 18 tahun sampai 20 tahun untuk negoisasi Dan yang selanjutnya kalian harus bisa melihat dari segi token yang kita akan beli untuk pemain ini Contoh ini ada Samet Unlur dari Turki Dengan mutu 98 dan tinggi badan 185 cm Dengan kaki kanan dengan posisi ST atau striker Dan untuk keterampilan atributnya ini sangat memenuhi kriteria untuk striker ya Untuk statisnya kita bisa lihat bagaimana tanpa pengalaman bertanding di semua kompetisi Ini adalah pemain yang tidak diturunkan sama sekali Dan untuk penawarannya ini adalah striker murni teman-teman Jadi kalian harus menawarnya dengan satu token saja Contoh seperti ini kalian menaikkan harga per M nya ya Dengan satu sekali token Nanti kalian akan mendapatkannya Karena pemain ini adalah non pengalaman Tidak dipasang di semua kompetisi Dan untuk selanjutnya Ini cara kedua teman-teman Kalian harus bisa memilih pemain dengan Posisi MC Dengan kurang lebih umurnya 19 tahun Dan untuk teman-teman Saya sarankan tidak membeli di Umur yang lebih dari 23 tahun Karena itu Tidak akan berkembang di tim Anda Jika kalian menginginkan umur 23 tahun ke atas Maka kalian harus bisa memaksimalkan dengan cara terus melatih pemain itu Atau pemain yang kalian beli Contoh seperti ini teman-teman Cara kedua adalah Kita harus bisa melihat semua dulu Dari sekilas Keterampilan Gaya main Maupun statistik Dari pertandingan Nah ini adalah Pemain yang sangat Bagus ya teman-teman ya Maka kita harus menawarnya Dengan satu token Karena pemain ini hanya Dua kali main di liga Dan satu kali goal ya Teman-teman ya Maka kita harus bisa Memaksimalkan Pemain ini Untuk kita beli dengan cara Tersebut teman-teman Semoga bermanfaat ya Mohon dukungannya dengan cara Subscribe dan aktifkan Notifikasi lonceng Untuk lebih tahu tentang Top 11 Dan untuk teman-teman Yang sudah mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih And thanks for watching video And